Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing! Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Dengan konsep Jepeni, Jepeni skandinavian, membuat rumah yang ukurannya tidak besar pun terlihat nyaman dan juga mewah. Nanti kita akan buktikan untuk rumah yang kedua yang lebar 5. Jika kalian belum menonton yang pertama kemarin yang lebar 4, bisa klik dirinya ada di atas sini ya. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru pertama kali menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Di Sobat Ideal, kita lihat rumah yang lebar 5 yang satu ini. Let's go! Selamat datang Sobat Ideal di perumahan Amnesty Living di kota Surabaya. Kita mau melanjutkan untuk review show unit yang kedua, yaitu tipe Sora dengan luas tanah 75 meter persegi dengan dimensi 5x15. Jadi di sini ada dua buah show unit, yang sebelah kiri ini adalah lebar 5 dan sebelah kanan adalah lebar 4 yang sudah kita review sebelumnya. Rumah ini mengusung konsepnya adalah Japendi dengan konsep Jepeni skandinavian, memadukan unsur Asia dan juga Eropa. Karpotnya bisa membuat satu mobil dan di bagian atas ada kanopi. Di bagian sebelah kiri ini, ada ditambahkan sebuah ruangan untuk area service. Jadi kita lihat, jadi ini adalah salah satu ide untuk kalian yang rumahnya tidak terlalu besar, bisa menambahkan ruangan ini untuk area service di bagian depan. Yuk kita masuk ke dalam. Rumahnya menggunakan warna pintunya warna hitam, memberikan kesan yang lebih elegan. Dan di bagian dalam, rumah ini langsung dibuat loss tanpa sekat seperti ini. Jadi kalian bisa lihat, meskipun dengan lebar 5, rumah ini tetap terasa lega kan? Interiornya juga mengusung konsepnya dengan motif kayu seperti ini, menghasilkan kesan yang hangat dengan menggunakan permainan lampunya. Jadi di sebelah kanan ini, interiornya fungsional banget. Kalian bisa lihat di ujung sebelah kiri itu juga ada tempat untuk menyimpan AC. Keren banget ya idenya. Cakep banget ini interiornya, simple tapi terlihat mewah dengan permainan lampunya seperti itu. Kita lihat di bagian sebelah kiri. Ini sofanya menggunakan model klasik seperti ini, sehingga memberikan kesan yang lebih homey. Dan kalau kita lihat di sebelah bagian depan itu, jendelanya ekstra lebar, sehingga menghasilkan pencaian yang bagus banget. Di area bawah tangga ini juga dimaksimalkan sobat ideal. Kalian bisa lihat ada tempat untuk kulkas, dan di sini juga ditambahkan interior untuk tempat menyimpan atau storage. Cakep banget kan? Di sebelah kanan ini adalah area meja makan dan juga terhubung langsung dengan area dapurnya. Jadi unsur warnanya putih ini menghasilkan kesan yang lebih elegan. Di area dapurnya ini juga ditambahkan tempat untuk mesin cuci. Fungsional banget kan? Sehingga semua fungsi ada di dalam rumah ini. Sekarang kita coba lihat ke sebelah kanan, karena di sini cukup menarik sobat ideal. Kenapa menarik? Karena di sini, di sebelah kanan ini ada sebuah pintu. Kalian bisa lihat, ini ada sebuah pintu. Tapi pertanyaannya kenapa kalau ditutup menggunakan meja makan? Jawabannya karena rumah ini juga memperhatikan feng shui-nya dengan bagus. Karena secara feng shui tidak boleh pintu depan sejajar dengan pintu yang di belakang. Maka dari itu, untuk akses ke belakang ini menggunakan jendela yang ekstra lebar seperti ini. Yang juga bisa berfungsi sebagai akses ke pintu belakang. Keren banget ya? Di area belakang ini juga dindingnya ditambahkan taman gantung, supaya terkesan juga lebih nyaman. Khusus untuk tipe yang shui unit ini, di area belakang ada fasilitas taman yang cakep banget seperti ini. Jadi panjangnya 5x15 untuk shui unit ini, sedangkan yang di tipe aslinya hanya 5x10. Jadi keren banget shui unit ini. Yang di bagian belakang ini juga menggunakan cornwood sehingga menghasilkan kesan yang lebih nyaman. Kita masuk lagi ke dalam ya. Jadi kalian bisa lihat, rumah lebar 5 pun kalau ditata menggunakan interior yang fungsional seperti ini, tetap membuat rumah ini terasa nyaman kan? Jadi yang bisa kalian jadikan inspirasi dari rumah ini kalau rumah ukuran tidak terlalu besar, pencahayaan harus bagus supaya membuat rumahnya tetap terasa nyaman. Dan juga pergunakan interiornya secara maksimal supaya fungsinya bisa lengkap sobat ideal sehingga membuat rumahnya menjadi terasa lega meskipun tidak terlalu besar. Kita lihat sekali lagi ya, area di bawah ini cakep banget kan? Oke, yuk kita naik ke lantai 2. Yang menarik di area anak tangga ini kalian bisa lihat ke atas. Di sini menggunakan lampu-lampu kristalnya seperti ini. Dan di lantai 2 rumah ini terdapat 2 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi. Ini adalah layout lantai 2-nya. Di atas kita disambut dengan area meja kerja yang juga mungkin bisa berfungsi untuk meja belajar. Desainnya cakep banget ya. Kita belok dulu ke sebelah kiri. Ini adalah kamar tidur anak. Untuk unit ini lantainya menggunakan parkit, tapi untuk sebenarnya menggunakan granite tile ya. Jadi interiornya juga minimalis banget, tapi fungsional. Salah satunya di bagian ujung ini ada laci seperti ini untuk menyimpan buku, sobat ideal. Fungsional banget kan? Di sini juga ditambahkan jendela yang ekstra lebar, supaya ruangan yang tidak besar pun tetap terasa nyaman. Kita bisa melihat ke arah pemandangan taman yang di belakang. Cakep banget gak tuh, sobat ideal? Kita lihat sekali lagi di area interiornya, fungsional banget. Di sini juga menggunakan kaca seperti ini, tujuannya supaya ruangan di dalam ini menjadi terasa lebih lapang. Oke. Kita coba lihat di area meja kerja ini. Lampunya ini menurut saya kreatif banget, jadi ditempelkan di sini, karena ukurannya tidak besar, maka semua fungsi bisa harus lengkap, sobat ideal. Keren banget ya. Bisa kalian jadikan juga inspirasi, di bagian sebelah kiri ini ada wastafel. Kamar mandi yang di lantai 2 ini memiliki 2 pintu akses, yang juga bisa diakses melalui kamar tidur utama. Jadi ada 2 pintu, sobat ideal. Keren banget ya. Di samping area wastafel juga ada jendela lebar, sehingga pencahaya yang bagus banget untuk lantai 2 ini. Kamar tidur utamanya juga didesain menarik banget kan? Memadukan warna putih seperti ini dengan pintu kacanya di bagian lemari, dipadukan dengan unsur kayu yang terkesan hangat ditampakkan permainan lampunya, menghasilkan kamar tidur ini tetap terlihat mewah, meskipun dalam balutan minimalis seperti ini. Di sini lampu bacaannya juga kreatif banget kan, sobat ideal? Pokoknya kalau kita bisa memanfaatkan interior dengan maksimal, rumah yang kecil pun akan tetap terlihat mewah dan juga terasa nyaman. Kalian bisa lihat, lemari pakaiannya juga modelnya simple seperti ini, tetapi fungsional banget ketika kita buka, di sini ada rak-rak seperti ini dan juga ada laci untuk penyimpanan. Lengkap banget pokoknya, tepat di sebelahnya ini ada meja rias, dengan kaca cermin yang lebar, kamar tidur utamanya juga banyak menggunakan jendela, sehingga menghasilkan ruangan di dalam ini tetap terasa nyaman kan? Kalian bisa lihat, fungsional banget, di bagian backdrop itu juga ada tempat terak-rak untuk penyimpanan. Maksimalkan setiap sudut ruangan dengan baik, sobat ideal, supaya rumah yang tidak besar pun tetap terasa nyaman. Gimana kalau menurut sobat ideal untuk rumah tipe sorai yang ada di Amesta Living ini? Apakah ini merupakan salah satu rumah impian sobat ideal? Rumah ini menarik meskipun dengan ukuran yang terbatas, tetapi fungsinya lengkap dan tetap terlihat nyaman. Benarkan sobat ideal, dan secara keseluruhan rumah ini sangat ideal untuk keluarga. Nice! Bagaimana sobat ideal untuk rumah kedua yang ada di Amesta Living ini? Tidak kalah kerennya dengan yang pertama ya, dengan level 5 rumah ini juga tetap terasa lega dan juga terlihat mewah. Jadi salah satu kunci sebuah rumah yang mungil tetap terasa nyaman, adalah memanfaatkan setiap sudut ruangan dengan baik, dengan memanfaatkan interiornya dengan baik dan multifungsi, membuat rumah yang kecil pun tetap terasa nyaman dan juga terlihat mewah. Setuju ya sobat ideal? Yuk jika ini merupakan rumah impian sobat ideal, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa untuk mencet tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sobat ideal, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Sobatnya dengan bermimpi, kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berhenti. Sampai jumpa pada video review berikutnya. Stay positive and stay strong. See you! Sub indo by broth3rmax